sehingga eksis di dunia maya nah ibu teh, nanya ke teman teh ya ibu teh, saudara, ibu teh ibu teh ngomong ke foto aja hahaha kata si negeri tadi iya kata negeri tadi ah, senabu, dihujudaknya cukup sahih biasa ibu teh nabu, 1 bulan 500 ribu, 500 ribu kena bulan ibu maksa udah gitu teh, ibu teh ke suami, ke suami teh ayah pulang jam berapa? kalau bisa ada sianglah, antar mama mau beli handphone juga handphone yang siapa 7 juta, kena ya, ke suami nanti iya lah, ayah pulang dulu ya awal tuh jam 5, terus saya dibuni sampai siapin alfos terus ayah, terus kena 7 juta lup, telpon ditutup ayah no salam assalamualaikum eh, bungsan eh, emang Agus ya ayah memang Agus di sore ang kata nah, temi-tepi minyak sename emang dekadian aja sengaja kesini akhirnya ngga tau si Bicicet siapa? Bicicet suaminya teh siapa namanya? emang Agus di mana bu? emang dekadian emang dekadian mantepuran duit ayah de 10 juta pinjam kah 10 juta pinjam kah 10 juta kok ngga dibayar per bulan 100 ribu kena wakang siun cek simak Agus teh ibu 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 tanya antara ngulungan si Mak Agus atau kah? akhirnya ibu bilang gini emang alhamdulillah meng ayah de 10 juta anggohnya mayarnya iya mulainya cek simak Agus teh ah, tersuai kepada ibu kaya dan si Mak Agus tuh udah pensiun ini uang mayar 100 ribu sebulan rasulah biarlah memperlima Bicicet sukses alam pendapat begitu si Mak Agus udah pergi uang ibu dibawah 3 juta terharu aduh ya Allah yang kaya itu banyak tapi kenapa si Mak Agus beraninya kesayang terima kasih ya Allah saya sudah bisa membantu orang lain saya terharu sudah bisa meringankan hubungan orang lain kita itu yang bisa membuat kemencikis dan kemencikis dalam hidup kita kita bahagia sudah ngolong orang lain kan ayah kita bahagia lah ayah di salak di salak di biasa di salak di 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 bulan di di ke mana, dikasih ke mana, nyah, itu, atau, mana, dimana ngebak ngomel, ngebak, enggak masih mana, dikasih, yang dikasih, kalian kan, gotosan, 10 juta setengah nah, tapi pak, bapak, bapak, gak usah khawatir ibu-ibu didiaman, mentalnya seperti yang tadi jadi bapak gak usah khawatir gak usah khawatir itu yang bisa mendatangkan keberkahan ketika kita merasa bahagia sudah meringankan doban orang lain ketika kita merasa nikman sudah menolong orang lain itu yang dikatakan oleh Rasul Allah akan senang biasa menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain jadi ibu bapak yang mampu melihatkan supaya hidup kita berkah satu, luruskan pikiran hati kita dalam beribadah itu karena ingin mendapatkan rahmat dan cinta Allah yang kedua, lewati kehidupan itu dengan jiwa syukur dan rahmat karena hidup itu tidak selamanya menyenangkan ada saat hidup juga menyakitkan yang ketiga, tebar kebaikan kepada sesama percayalah Allah pasti akan menolong kita di saat kita membutuhkan dan seperti yang poin dua itu sabar yang poin ketiga itu tebar kebaikan itu tuh ada di dalam sholat coba perhatikan disini ketika kita takbir kita mengagumkan Allah ketika salah assalamualaikum keselamatan untuk anda keselamatan untuk anda jadi orang beriman itu mengagumkan Allah dan selalu membuat kedatian kekiri dan kesalahan jadi jangan sampai Allah habis sholat tapi kagosin assalamualaikum saya ingin lagi si ibu kenderungan segukung menurut kami menurut kami menurut kami menurut kami mudah kan tapi salah ini di sekolah yang salah ini kek akhirnya kan cuma membukul ibu ibu oh gitu dikasih tch sholatnya jangan air ini dikasih kaya ingin tch audib surga ini �it gimana katanya sholatnya dengan assalamualaikum masalah ini keselamatan untuk anda keselamatan untuk anda berarti kan sehapusnya karena ketenang apa namanya itu menimbulkan kebaikan gitu makanya maaf aku ya maaf nih tidak semua orang yang rajin sholat itu juga memasuk surga tahu kan seperti arti baca dalam riwayat buhori ketika seorang sahabat bercerita Ya Rasulullah sayangannya tetangga dia itu rajin ibadahnya sholatnya rajin salam-salam kamisnya rajin tahajitnya rajin puhahnya rajin tapi ya Rasul tuk gijiro nadi dia itu kalau bicara lisannya itu nya lebih sekali sampai banyak tetangga yang sakit hati oleh dia ah suaminya bagus ah hancur mah hati-hati tak apa kata Rasul hiyamin ahli benar-benar dia salam-benar berarti orang yang rajin sholat itu oleh Rasul sebenarnya tidak dilihat rajin sholatnya bagaimana lisannya dan maaf aku saya tidak bermaksud mendiskreditkan ibu-ibu ketika riwayat yang sangat populer ketika Rasulullah isra mi'raj kan pemeni terangkatnya kebanyakan perempuan ketika ditanya Ya Rasulullah apakah itu karena mereka menghukuri di Allah dan Rasul kata Rasul bukan yang purnal ha syolat mereka itu suka menghukuri kebaikan suaminya lisannya itu suka pedih sampai suaminya sering sakit hati mama ya udah 10 tahun nikah dapet apa coba dari ayah tadi menentik saya diimah ayah moto anak tujuh dapet apa kecuali kalau di nateda kamu andung dapet apa selama 10 tahun nikah dengan mama ada dapet apa ibu-ibu teh di nateda aminah penghujanan iya mah rumah udah ada anak ada sepuluh tahun ala sih ayah kau ah hati-hati lho itu kalau gitu teh hati suaminya lupa kadang suaminya udah kerja lama gitu terus kata Rasul katanya hati-hati jangan sampai menghukuri kebaikanku berbuat baik sepuluh tahun satu kali berbuat salah itu dianggap contoh-contoh suaminya kita selalu kalau ada uang teh kasih semua ke ibu lima lima satu saat adik ipar ibu teh minta uang ke suami suaminya tetap berhenti lupa gak ngomong ke ibu ujuk-ujuk adik ipar ibu teh teh hati-hati-hati-hati pasti yang bisa dibintang ujuk-ujuk gitu ya jadi selama sepuluh tahun jadi selama sepuluh tahun dia itu suka ngasih kepada adiknya tanpa sepengetahuan aku ya adik-hati-hati padahal gak kerasa kali nah itu hati-hati berarti ya apa sholat itu diawali dengan takdir diakhiri dengan salat berarti kita harus memberikan kedamaian kepada yang sekitar Bapak juga sama sebaik-baik lagi-lagi itu kan yang memulihkan perempuan kata-katanya teh baik ya selalu menghargai ma ma kasih nasi gorengnya enak ya ulahi yang ma muntik enak ngomong ya kan nasi goreng itu kukum rasa nama-nama 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 ya insya dłah kalau suami ibu dicen tak begitu kan bu bu kalau ibu misalnya anak ulangnya atau ujian yang stres itu ibu atau suami ibu jadi suami ibu tapi memang benar sih benar so anak kita mau ujian nasional uuuuh si ibu dia menisip nge-doa ketika anaknya pergi di peluk saya nge-doanya anaknya nyatu malam nyatu ui gua mampir bapak kan dia ingat ya tete wah gitu kali gak panggil belajar lah tuh ibu mah gak cukup belajar, gak gitu dibaca kerajaan majapahit dibikin lingkasan terus anak tete ada banyak jawab anak ayah kena porsi anak kasur dikuda kena kasur nonton dikuda gitu kan punya jadi pak kalau anak kita sukses percayalah saham istri kita luar biasa tapi maaf kadang-kadang begitu sukses bapak suka lupa mengucapkan penghargaan kepada istri bapak suka bilang ini 긴 a ranking berapa ranking satu one hebat ayah juga ngulu ke错 buruk memang hebat ayah juga bunuh begitu ayah ga akan begini kalau lalu A pernah ranking itu ayah banget ya bet number ughhhhhh jeszcze terakhirryw berapa aku ranking 2 nah apa apa kedua kok ooman maya 3 besar apapapapapun ayah tump ada lalu wkong dzulu suaminya tidak melirik ini begitu udah mau jika anak itu berkat kejuangan mama anak-anak dinainya bagus ini memberikan hadiah tapi ayah judul aja saya tidak punya apa-apa tapi insya Allah besok ada Honda Jazz ada Honda Jazz ngecak berbeda-beda ayah mamah punya Honda Jazz oh bimbi kali? tak lupa kalaupun tidak kasih Honda Jazz kita mengatakan maaf terima kasih anak-anak sudah berbincang dari segala nilainya Alhamdulillah sudah main semuanya itu berkat nah itu namanya apa ya? salam, damean, itu artinya ada penghargaan walaupun sebenarnya suami ibu tidak ngomong itu ibu maka bahwa ibu ingles dan pencari Rido Alom hanya maksud saya apa? supaya ibu kita berenah satu? maksud saya makan hanya terus ketika akhir seterusnya awas jangan diberikan itu satu? turuskan hati, pikir untuk mendapatkan pahaman yang kedua? yang ini hidup itu akan diwarnai dengan penderitaan dan kebahagiaan kita harus punya suhu dan sabar yang ketiga? kebahagiaan 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 maka tunggu pertolongan Allah akan turun ya itu yang ketiga yang keempat supaya hidup berkat asal hati kita agar selalu hidup atau selalu bersih jadi jiwa kita itu harus di asal kalau kita baca buku Ihya Ulu Mubid kata Imam Ghazali seluruh ibadah yang kita lakukan sebenarnya itu mengasah supaya kolomu kita hidup kolomu kita hidup sholat sunnah yang kita lakukan majlis tahin yang kita hadiri pada buruk-buruk yang kita baca itu adalah berorientasi supaya hati kita bersih bagaimana ciri orang yang hatinya bersih orang yang hatinya bersih itu suka bahagia dengan kebahagiaan orang lain dan ikut sedih dengan penderitaan orang lain jadi orang yang tak tanya bentos mobil terseneng apa-apa pabawan bentos mobil nah ya bu hangman itu sih bu sakti yang diobu eeh ini dia wabukin kees sarakin ates seru aja abdi apal gajinya sebarang ini dia soh kena 2 tahun jadi jabel betul betul bersih hati apa-apa terima kasih